Pemirsa Partai Perindo terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kecil. Kali ini, Partai Perindo menggelar Bazar Sembako Murah dan Pengobatan Gratis bagi warga setiap budi Jakarta Selatan. Yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo. Bazar Sembako Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis juga dilakukan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melambungnya harga Sembako menjadi perhatian Partai Perindo dengan menggelar Bazar Sembako Murah di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebanyak seribu paket Sembako berisi beras 2,5 kg dan 1 liter minyak goreng dapat ditebus murah seharga Rp10.000. Dalam kegiatan ini, diadakan pula pengecekan kesehatan gratis yang meliputi cek gula darah, kolesterol, asam murat, dan tekanan darah. Terima kasih Perindo sudah membantu ya, ini Sembako Murah gitu, kita dapat gratis. Bazar Sembako Murah yang digelar sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo ini dihadiri langsung Ketua Umum DPP Kartini Perindo yang juga calak DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanusudibyo. Dimana saat ini, pagi ini kami juga mengadakan basar murah dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Itu yang kita mendekatkan diri kepada masyarakat dan membantu mereka untuk mereka mempunyai harapan lebih baik lagi bagi Partai Perindo, karena Partai Perindo ini yang memperjuangkan rakyat. Hari ini ada sekitar seribuan undangan yang kita sebar, ada seribu peks isinya minyak dan beras yang kita tebus murah Rp10.000. Kemudian ada layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk seribu masyarakat yang kita khususkan memang di dua kelurahan, kelurahan karet dan karet kuningan. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD terus memberikan solusi bagi masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Elsha Casey, Dede Rudi Ainews melaporkan. Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo, turun ke lapangan untuk memastikan masyarakat mendapatkan minyak goreng murah dan pengobatan gratis yang digelar Partai Perindo di Kelurahan Melawai, Jakarta Selatan. Warga yang hadir berhak mendapatkan pengobatan gratis serta menebus murah minyak goreng hanya Rp5.000 per liter. Selain itu, Liliana Tanusudibyo yang juga calak DPR RI WDKI Jakarta II juga mensosialisasikan cara mencoblos kertas suara di pemilu 2024 mendatang. Harga-harga yang mahal itu membuat daya beli mereka berkurangkan. Pada saat kita memberikan pasar, pasar murah, itu mereka sangat antusias sekali karena dengan harga yang murah kita bisa memberikan mereka layanan. Ada partai yang menyentuh langsung ke masyarakat dan benar-benar memperlihatkan bahwa kita mau mesejahterakan masyarakat bisa dilihat di sini bahwa Partai Perindo merupakan partai yang memberikan wujud nyata kepada masyarakat. Pengobatan gratis dan bazar sembako murah mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Kesannya sangat baik dan membantu karena ya gratis juga dah intinya. Cekesehatan di luar-luar kan mahal, hampir ratusan ribu. Ini gratis, alhamdulillah. Sembako juga lagi mahal. Partai Perindo yang mendukung ganjar Mahfud MD akan terus menggelar bazar sembako murah dan pengobatan gratis untuk meringankan beban masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan.